Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajoko Oke guys, jadi di video kali ini kita baru saja tes buat modul game dan touch screen ya, touch improve Jadi ini sudah include di satu modul untuk touch screen dan performa ya Kurang lagi lebih mantap untuk touch sensitive layer, mirip-mirip dengan touch iPhone ya Di sini kita tes di Android 12L Lusantara Project di kernel Super Ryzen ya Jadi file-file di video ini biasanya kita tes duluan ya Dan dipastikan file ini aman, nggak bikin error ataupun bot flop ya Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba tes beberapa modul ya Jadi kita tes satu-satu, kita akan coba tes modul dari touch screen improve buat game ya Nah, di sini kita ada siapin file-nya Oke, ini dia modul game improve ya Dan kalau dilihat file-nya ya sekedar touch screen improvement Oke, kita akan coba tes di device yang kita lagi pakai Redmi Note 5 Wired Dan di sini modul-nya universal ya, tinggal install biasa di Magis Dan ini buat touch screen improve untuk game ya Kita tes di Nusantara Project Android 12 kernel Super Ryzen ya Untuk yang kita pakai mode ROM-nya Jadi mungkin kalau kalian di ROM yang beda, Android yang beda atau HP yang beda tetap bisa ya Tinggal install biasa Oke, dan disarankan juga Kalau kalian pakai Magis, pakai yang versi terbaru ya Kalau kalian pakai versi lama, sekalian update aja Di sini kita pakai yang versi terbaru Dan kita ada pakai beberapa modul Oke, ini kayak touch iPhone, mungkin kita off-in nanti ya Oke, kita off-in Dan sebelum kita off-in semua dan pasang, kita tes trolling tes kalian ya Dan sebelum kita Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Terima kasih sudah klik tombol subscribe. 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 macam-macam bisa cuma kita enggak install ya tetes di game yang kita lagi pasang aja oke disini kita buka setting grafik dan yang high ya kita tes bentar nanti kita lihat lagi guys jadi buat yang mau cobain bisa cobain dan bisa sekali Oke guys jadi disini suhunya sampai 40 derajat dan ini masih aman jadi buat kalian yang mau cobain bisa cobain disini enggak bikin cepat panas ya masih aman lah untuk suhu segitu dan untuk touchscreen ya lumayan sensitif kurang lebih mirip-mirip dengan touch iPhone ya Oke buat yang mau cobain bisa cobain aja cobain game and touch improve ya kalau kalian kombinasi dengan dengan modulanya juga bebas disini kita masih pakai frame buffer juga ya Oke buat yang mau cobain bisa cek deskripsi buat yang suka fan jangan lupa like share dan subscribe see you next video selamat menikmati 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 selamat menikmati